Ya pemirsa kita awali berita hari ini dari Kabupaten Jember. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun TNI yang ke-76, Badan Intelijen Strategis TNI Kabupaten Jember bersama dengan PT. PN12 Jember serta Forkopim Dab Jember mengadakan kegiatan serben vaksinasi COVID-19. Dalam kegiatan itu, sebanyak 5.000 dosis vaksin digelontorkan. Diharapkan dengan kegiatan tersebut dapat menciptakan herd immunity masyarakat Kabupaten Jember. Dalam kesempatan itu, Kabupaten Jember mendapat bantuan sejumlah 5.000 dosis vaksin dari Badan Intelijen Strategis TNI yang juga difasilitasi oleh PT. PN12 Jember. Tidaknya menyasar masyarakat umum, vaksinasi itu juga disuntikan kepada para karyawan kebun serta warga sekitar perkebunan. Perlu ditekankan, seluruh masyarakat secara gratis mendapatkan vaksin COVID-19 tersebut. Hal itu guna membantu percepatan vaksinasi di Kabupaten Jember supaya sasaran target yang diharapkan Pemkap Jember segera tercapai. Sementara itu, Bupati Jember Hendisi Suwanto mengatakan sudah mengirim surat kepada Menteri Kesehatan RI, Gubernur Jawa Timur, dan Kapol Dajatim untuk mengirimkan tambahan vaksin. Sebab untuk saat ini persediaan vaksin di Kabupaten Jember tinggal sedikit dan diperkirakan hanya cukup untuk dua hari ke depan. Perlu diketahui bahwa level PPKM di Jember kembali pada naik ke level 3. Sebelumnya, Kabupaten Jember sudah mencapai zona PPKM level 1. Kami sampaikan juga saat ini Jember memang butuh vaksin yang cukup banyak. Totalnya kurang lebih sekitar 515 ribu kita kurang vaksin untuk mencapai 50 persen apa namanya capaian vaksin di Kabupaten Jember. Dan itu kami sangat terima kasih kepada Bapak Sesbahis atas bantuannya ini dan mudah-mudahan kita dapat bantuan lagi Bapak. Kami harapkan Jember masih membutuhkan piko banyak terutama di daerah-daerah pinggiran dan teman-anak sekolah kita. Yang berapa persen, Pak? Sekarang masih 26 mau 27 persen insya Allah hari ini. Yang dosis 1 ya, dosis 2-nya ada 12 persen. Dari Jember Hisham Nugroho, Nasional TV melaporkan. Terima kasih.